oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channelnya saya taserun teman-teman semua pada kesempatan siang hari ini yaitu saya berada di transmigrasi sepunggul 2016 kalimantan utara ya teman-teman semua ya dan pada kesempatan siang hari ini yaitu saya datang ke transmigrasi untuk mengantarkan paket untuk pak sudiwani ya alhamdulillah paket tersebut dari hamba Allah ibu dari hamba Allah untuk menitipkan paket ke saya untuk diantarkan ke pak sudiwani teman-teman semua ya dan pada kesempatan siang hari ini langsung saya gaskan untuk saya antar ke sini dan juga ada titipan buat pak asim, pak darin pak matrim dan juga ada juga buat pak nirvani dan ada juga khusus buat pak sudiwani dan dikara-kara juga banyak ya alhamdulillah ya paket tersebut dikirim dari Jawa sana ya alhamdulillah sudah sampai pada hari ini jadi langsung saya antar ke sini ya teman-teman semua ya paketnya sudah saya buka ini teman-teman semua ya nah ini paketnya pak sudiwani nah ini ada sarung monggo jendengan pele sarungnya oh warnanya terang oh warnanya terang monggo tempat alat tulis ya alat tulis ada juga ini kalau tidak salah di dalam ada juga tuh monggo tuh wesh selengkap ini di anis ya di anis monggo wesh disambut kopi dan ini juga kayaknya ada buku tadi sudah saya buka di rumah karena yang buat pak darin sudah saya ambil pak hasim sudah saya ambil gitu ya gitu dan ini ada sesuatu ya untuk bu sudiwani nah ini monggo senengan lihat lah senengan buka sendiri itu apa itu itu apa itu ya Allah ini yang dinanti terima kasih ya bu sudah mengirim di saya nasi jagung disini gak ada ini favoritnya anak-anak juga terima kasih ya bu sekali lagi terima kasih banyak itu itu bilangnya nanti bu sudiwani tahu kok itu apa gitu kan ini favorit ini terima kasih ya bu nanti juga kalau ada signal beliau mau berkomunikasi ya nanti kalau ada signal insya Allah saya teleponkan untuk berkomunikasi sama beliau dan ada ini ya ada apa monggo dibuka dipilih-pilih dibuka-buka monggo di unboxing oh ini buat nguruncing ini pengin pengin nah itu baru itu tasnya luar biasa itu dalamnya ada sesuatunya itu terima kasih ya bu tahu aja kalau ada saya belum beli terima kasih ini juga ada jilbat semoga nanti bermanfaat yang putih buat sekolah ini banyak jilbatnya disini ini nanti buat ganti-ganti sekali ya bu terima kasih sekali lagi monggo dibukain ibu ambak Allah nah ini ada buku buku satu pak wess monggo wess satu pak alhamdulillah yang ada di Jawa sudah memberikan saya tas kerutu perlengkapan buat sekolah terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih buat Mbak Allah yang sudah mengirim paket perlalatan sekolah buat saya dan kata dan kakak semoga semoga rujudinya lancar diberi kesehatan beri kesehatan dilancarkan segala urusannya dilancarkan segala urusannya amin terima kasih doa-doanya dan ini ada seragam kalau tidak salah seragam itu seragam sekolah semuanya nah itu ada pramuka ada merah putih juga kalau tidak salah ada batiknya itu nanti kalau kegiatan sekolah halikartini ada jadi tidak usah beli kalau di sini nyewa mahal di sini kalau tidak salah sehari itu 150 kalau di Jawa biasanya hari Kamis pakai kalau halikartini hari Kamis masih pakai batik pakai lagu wajib ibarat lagu wajib oke itu juga wuih hehehe 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 dan juga banyak jilbab di sini juga banyak monggo dengan piksa-piksa ada lagunya jilbab putih ada lagunya hehehe hehehe alhamdulillah nah ini buat Pak Nirvani sama Pak Madrim ini Pak Nirvani dan Pak Madrim nanti tinggal pilih yang mana yang suka yang mana kalau Pak Asim sama Pak Darin alhamdulillah sudah saya taruh di rumah saya ngambil tiga tadi tidak tahu warna apa cuman saya taruh aja di rumah gitu dan insyaallah nanti akan berkomunikasi beliunya akan berkomunikasi ya kalau nanti dapat sinyal nanti saya teleponkan beliunya gitu untuk berkomunikasi sama jenengan sek keluarga itu hanyalah bentuk penyemangat ya bukan jenengan beliupun dulunya warga transmigrasi gitu dan alhamdulillah beliunya sekarang sudah dengan adanya menyekolahkan anak sampai ke tahap jenjang tinggi alhamdulillah berkat beliau menyekolahkan anak jadi sekarang sudah mapan satu persatu anaknya gitu dan begitu juga nantinya Pak Sutiwani gitu semoga dengan menyekolahkan Rara Anis disini nanti kedepannya siapa itu mengangkat jerajat orang tuanya gitu dan juga nanti insyaallah ada paket lagi ya paket lagi dukungan dari hamba Allah juga untuk pak Sutiwani juga insyaallah gitu terima kasih buat nambah hamba Allah yang di di sana yang sudah menyupot keluarga kami dan mendukung keluarga kami sekali lagi terima kasih banyak sami-sami Alhamdulillah ya dengan apa namanya Pak Sutiwani disini Bu Sutiwani disini Alhamdulillah semuanya juga bisa menikmati ya rezeki-rezeki dari Pak Sutiwani datangnya ke Kalimantan Utara contoh kayak kayak Pak Haris Alhamdulillah dengan adanya saya dulu enggak nyampe saya nyampe sini youtube saya enggak kesini saya konten pun enggak kesini iya terus terang saja saya enggak kesini konten saya yaitu di kilo 50 tapi di tempatnya Mas Manto di Tiono itu fokus saya dulu disana karena projek saya disana sama Pak Asim Pak Darin bertiga dari Mas Ketir disana kilo 50 tapi dengan datangnya Pak Sutiwani Alhamdulillah Sekarang saya setidak besarnya sudah masuk ke transmigrasi Sepunggur Alhamdulillah Alhamdulillah ada titipan juga ke SP10 ya saya antar ke SP10 tapi untuk saat ini kan kita fokus ke tempat ibadah yaitu Masjid Al-Aqsa dan Musulah Al-Mustafa jadi untuk saat ini saya fokus kesini dulu menyelesaikan pembangunan pembangun projek-projek yang akan dikerjakan disini yaitu berkat Pak Sutiwani gitu loh ya bukan kan sudah garisnya dari yang ya sudah ditentukan betul memang tapi Pak Dey gitu loh pelantara gitu aja dengan datangnya Pak Sutiwani disini kebuka kita juga sudah senang banyak yang menolong banyak yang membantu yang peduli dengan keluarga kita disini Pak Dey juga yang sudah banyak membantu enggak kalau saya cuma konten kreator Pak Dey kan membantu Pak ini selesinya gimana alhamdulillah tetap bersyukur kita selamat disini tetap apa adanya tetap apa adanya tetap berhati mensyukuri apa nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dikasihkan kenjenengan itu rezeki rezeki kenjenengan bukan rezeki saya kami disini hanyalah konten kator untuk di DTP dan menyampaikan amanah tersebut gitu terkecuali ya terkecuali ada amanah yang disisikan ke saya insyaallah saya terima dan juga ada juga untuk Pak Sutiwani begitu gimana Kak Rara Kak Anies senang senang alhamdulillah ini besok dimasak alhamdulillah ya informasi ya teman-teman semua ya buat informasi yaitu Kak Rara insyaallah sudah Kak Dianies ya sudah bisa masuk sekolah dan Kak Rara ini masih dalam menunggu ya menunggu tinggal satu kurang satu yaitu nilai aja nilainya yang diminta dari sekolah asal dikirim ke sini nanti tinggal tahap selanjutnya itu sebetulnya diterima cuman kurang satu persyaratan yaitu nilai awal nilai awal dari Jawa sana begitu itu aja ya teman-teman semua dan semuanya sudah beres tinggal tahap-tahap selanjutnya begitu tapi kalau saya nilai hitam juga Pak anak saya hahahaha katanya tinggal nilainya ini saya nilai hitam juga oh iya Kak dan ini ada anak saya ikut disini ada kesini dulu nah ya ada anak saya ikut malu-malu ikut kesini dia gimana Pak Wani sudah selesai pasang jaringnya kalau kita tadikan habis bulan dari selimau mecah canggul habis itu kita pergi ke lahan buat telah raga cuma dapat jual balur separuh canggulnya biar amper gimana kakaknya mana yang mana sudah saya ganti yang besar yang besar apa yang kecil sama dua-duanya ini ini masa ini malah ada pisangnya ini ini canggul yang mana lagi ini canggul yang nemu kita kan kalau nemu ya dirawat aja iya betul anu Pak Wani nantilah pakai kayu ulin aja Pak Wani buat tanganannya iya kalau ada 57 50 50 50 bisa digunakan buat ulin itu bisa buat tanggai canggul ini canggul yang baru dikerinda Pak Wani kalau yang saya pecah-pecah sudah ada sudah ada saya bela di belakang wis ini lagi busno luar biasa ya masih kayak gini habis nyangkul iya patah ini mau gak mau harus pulang pulang dulu harus servis dulu baru kesini lagi wis luar biasa mantap dan ini bibitnya sudah hidup Alhamdulillah sudah ada yang keluar sedikit-sedikit kan wis sudah nyambah luar biasa ini tidak apa-apa dibuka begini ini nantikan waktunya nyiram ini ngakarnya tua mudah-mudahan Alhamdulillah kalau hidup beginilah Alhamdulillah oke oke monggo-monggo paketnya itu masuk alhamdulillah ini sudah hidup putih-putih gini kan sudah keluar ini sudah nyambah ini sudah nyambah ini teman-teman tuh nyambah sudah tuh nyambah sudah tuh Alhamdulillah kalau ini bukan campain apa itu ini 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 kayaknya ikan kodok ini ikan kodok gitu yakin kodok gitu kodok gitu kodok mau pacang mati oh iya mau pacang mati ini memang sih sudah apa itu pasangnya enggak nah ini air surut habis nih jadi kering airnya tadi malam jam seteng 2 aja air sudah habis gitu ngiram aja enggak selesai yang di sana saya ngiram ini tanggul-tanggul ini tinggal separuh ngiram daun bawang karena panasnya kan terperan jadi cepet kering ya memang bongse di depan rumah saya aja itu kering rontok semua itu terkecuali kalau ada apa itu jeraminya ini kan ditaruh di jelas-jelanya itu kan buat peredam panasnya ya oh bisa nanti Pak Wani ya kalau seandainya udah panen bisa diangkutin ke sana nih Pak Wani yang nyata itu bisa diangkutin kita itu enggak terlalu banyak olahraga nyiram biar enggak terlalu terpapar matahari gitu ya betul betul-betul mantep malam disiram aja sekarang sudah kering iya karena panasnya bukan main sama ini kan tanggulnya tinggi ini tuh bekas bekas ngecek kering kering ke sana tuh bekas seinjak aja tuh kelihatan tuh ini sudah kira-kira perkiraan berapa bulan ini dua bulan lebih ya dua bulan dua bulan setengahan ya ini waktunya dipindah waktunya dipindah ini sudah mekrok sudah banyak ya di samping itu kan apa itu jab-jab anunya kan sudah habis semua jadinya ada kalau kayak di bunga itu kan ada bunga pucuk merah betul bunga pucuk merah bunga mawar merah bunga mawar merah bukan bukan bunga pucuk merah tapi bunga mawar merah itu mudah-mudahan jadi banyak amin 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 ini insyaallah jadi banyak ya ini satu deretan sini sampai ujung sana seandainya dipindah ini jadi banyak dan sekarang gini loh ini alhamdulillah selain nanti daun bawang ini dipanen dan sudah ada lomboknya disini ada penggantinya begitu begitu nanti ini dibiarkan dulu setengah bulan kan otomatis setengah bulan atau berapa bulan kalau ada waktu kita senggangan ya caranya kan 10 hari 3 hari kan itu harus langsung dikejeri biar tanahnya dipeme maksudnya dipeme itu apa dijemur ya dijemur tapi kita harus ngocor pas apa itu lomboknya aja yang dikocor jadi pinggir-pinggir tetap biar bisa kering sekarang bekasnya ini kan akarnya biar kering biar oh gitu ini sudah dapat burung lagi belum kalau yang pinggir sana kemarin sudah kalau hari ini saya kan itu kan belum ngecek kalau nanti dikatikan di gitu kan masuk tapi kita mau dekatkan jalannya agak sulit terbang gitu gitu langsung keceleb masuk sendiri gitu kalau mau terbangan nendang ininya kan kakinya sudah tebel gini ya kalau masangnya kendor kendor kalau dipasang kenceng enggak mau ini kalau di kewenceng betul ini kan udah enggak bisa nyangkut kukunya sama sayapnya itu kan apa enggak gigit disini iya kalau ini pakai kendor gini kan mudah nyantong betul tapi saya seneng mbak wani jadinya ini kan burung mengurangi burung ya kita mengurangi mengurangi hama burung terus satunya satunya begitu apa namanya dengan adanya jaring begini pak wani juga meringankan pak wani tidak menjaga padi itu ya jaganya itu kita berkurang dan memang ini kan kita masanya ini belum 100% selesai ini kan waring sebelah ini kan belum selesai juga nah ini caranya waring ini kan mana-mana ini kemarin sore kita masang oh wih lelah ini di dinding begini rupanya masalah nah ini ya apapun tidak masuk ini pak wih ini rupanya di dinding begini jadi burung itu sini nabrak jadul naik ke atas kena lengket naik sini nabrak jadul sini nabrak kita tengahnya ini kan tinggal ngasih 10 meter atau 15 meter kasih apa ini lanjaran ini kan buat kita nyemprot atau ngasih apa kan bisa karena kalau mau nyemprot kan itu dikasih tinggi dari kepala kita ini kan kurang lebihnya setengah meter maka 30 kita akan geraknya bebas biar enggak nyangkut gitu ya biar bisa nyemprot gitu karena kalau dari atas enggak bisa dia pasti lewat samping kayak gitu ya iya buat serangan yang ditanggul ini kan lurusnya kelapa ini kan belum apa itu saya ikat tapi pelan-pelan aja itu burung itu itu pernah nyangkut itu satu satu sebelah ini ini juga nyangkut kemarin kan kalau jalan-jalan setengah hari sudah nyangkut mau diambil ya kepalang tanggung pak kalau dimasak cuma 4 5 kalau saya ada 20 gitu ya kalau ada 20 nah ini kering disini kemarin kemarin disana 4 enggak diambil masih kemarin di apa itu diambil kucingnya rarai diambil kesini kasihan kan sudah dimakan kemarin kita telat masang ini yaitu lopok bukannya telat kita kan ini yang jebul pertama ya memang ada berkurangnya kita kan karena rezeki juga dibagi-bagi oh gitu iyalah namanya rezeki kita bagi-bagilah enggak tahu dimakan apa enggak tahu dimakan apa yang penting sisanya itu buat kita dan juga ada yang bercerita yaitu untuk naruh apa namanya kalau orang-jawa itu dikasih apa sudut-sudut nya itu sacen apa apa sih iya apa namanya itu itu karena kan miwiti nah miwiti itu kalau Pak Wani menggunakan itu enggak kalau saya menggunakannya itu bismillah kita oh bismillah gitu mantap memang kita sebagai orang jawa karena disini kan kita mengikuti adatnya kan gitu dan mengikuti di dalam lingkungan kita kan ikut-ikut bersama-sama kan gitu kalau di jawa kan itu adatnya kental memang tapi kita kan enggak bisa untuk pengertiannya gimana-gimananya kan yang penting kita minta doanya sama yang kuasa kan betul dan ini juga sini kalau ini hampir serempak Pak Wani jepul semua saya kaget rupanya sudah ada ini sudah ada apa namanya ini waring 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 di pinggir pun sudah dipasang rupanya karena kalau enggak dikasih dia jempingnya dari samping oh gitu atas enggak bisa dia nyerang dari samping ini pohon pohon langsung kebawaan kalau dia digurak itu cuma terbang sedikit tapi meluncur lagi ini nanti berarti keliling disini yang di sebelah sana atau di belakang gitu karena kan kalau sebelah sana kita kontrolnya sulit ada rambutan itu hingga di situ jadi kontrol yang bagian belakang sana ya jadi kalau kita di daerah depan sini kan kontrolnya enak kalau mau dikurung semua kan habisnya banyak Pak iya memang betul harus mengeluarkan dana lagi banyak banyak iya karena kan apa itu kalau yang daerah sini kan masih terkontrol dari depan sini kan bisa jadi aman betul mantep mantep luar biasa Pak Wani semoga berhasil ini panen padinya bisa digiling bisa dinikmati padinya luar biasa eh ya berasnya iya betul berasnya dan yang menanyakan sepil bebeknya sudah kemarin saya sepil juga dan sudah saya videokan juga bebeknya kayak apa nah sekarang pada nah ini pun sebelah sini sudah pasang jaring ya teman-teman semua nih sudah pasang jaring semua ini tinggal potongan potongannya oh ini potong potongannya kita tinggal ke selimau kemarin oh ini diantam kan sayangnya ya diberarti dipercati pencati pencati tol karena kan masih buah susu katakan masih atas sisanya kan gitu dan sebelah sana pun sudah pasang jaring mantep luar biasa jas gandas pokoknya nah kita lihat tanunya Pak Wani nah ini bibitnya hidup loh Pak Wani hidup ini kan waktunya pindah kalau yang dipindah itu yang segini waktunya pindah cuma beberapa ini kan kalau kecil-kecil ini dipindah kita ngerawatnya itu harus ekstra dikasih apa itu ketebuk pisang oh ditutup biar enggak secara langsung kena paparum matahari iya betul ini pun sudah bisa start ini kan kita enggak berani lagi sudah nyamai di bawah bagus nyamai di atas Pak Wani ya pakai kotak itu pakai kotak wis adek beli jajan wis adek beli jajan nah ini teman-teman semua yang kemarin nanyakan bebeknya ini bebeknya di situ lagi main-main disitu lagi pada diem lagi pada tidur disitu itu ada namanya masing-masing itu sama Kak Rara itu memang dijaga dirawat betul-betul sama Kak Rara terus ada namanya masing-masing ada si siapa ya bule 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 ada toto ada siapa lagi kimchi itu masing-masing ada namanya jadi sama Kak Rara memang dijaga betul-betul ternaknya ini orang mati yang mati saja tangisi kok itu memang dijaga betul-betul sama Kak Rara makanya masih utuh ini disini mentoknya itu jadi tetap dibiarkan dilepas liarkan begitu biar dia apa namanya bisa keliling-keliling kesana-sini dan itu juga kandangnya sudah dipisah Pak Wani ya penyekat kapan kita ngerjakan kemarin masuk dalam sana tidurnya maksudnya pakai kurungan pakai kurungan pakai kerencang dikurung dikeran sana kalau malam kalau malam karena kita kan bagi-bagi waktu oh gitu iyalah jadi belum maksimal maksimal ya luar biasa Pak Wani mantap luar biasa begitulah kira-kira ya teman-teman semua cerita pada hari ini di kebunnya Pak Sudiwani yang berada di transmigrasi sepunggur 2016 Kalimantan Utara Indonesia teman-teman semua jangan lupa ya teman-teman terus dukung channel saya channel untuk bisa berkembang selanjutnya ini ada mas Ari berserta istri ini dari mana mas Ari dari bukus mas dari bukus mas oke 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 monggo 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 oh periksa oh periksa monggo monggo oke teman-teman semua cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa subscribe komen like di channel lagi tasrun teman-teman semua